Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe Setelah seminggu nungguin episode 2 Marvel What If kita akhirnya disuguhin dengan episode yang bisa dibilang cukup fun dan bener-bener gak nyangka ya gara-gara showrunnernya yang mainin ide T'Challa si pangeran Wakanda yang akhirnya jadi Star Lord dan pahlawan Galaxy gantiin si Peter Quill itu loh Well, daripada lama-lama nih daripada kalian penasaran langsung aja bareng gue Dika yuk kita bahas topik kita kali ini Ya, dari judul What If T'Challa Became a Star Lord dari sini kita langsung tau nih fokus episode kedua series ini bakal bercerita tentang T'Challa sebagai Star Lord dan juga petualangan dia di luar angkasa bersama para Revenger dan interaksinya juga dengan karakter-karakter lainnya yang kita lihat di film Guardian of Galaxy series ini dibuka dengan ngasih lihat kita karakter T'Challa yang dateng ke planet Morag lengkap sama landscape-nya yang becek dan basah yang jelas-jelas nge-reference ke opening film Guardian of Galaxy pertama waktu Peter Quill sampai di planet itu cuman ya bedanya si T'Challa ini gak pake nari-nari sama dengerin lagu karena tentu personality dia yang beda banget nih sama si Peter Quill adegan selanjutnya lumayan mirip nih sama opening Guardian pertama waktu si Peter ngambil Power Stone dan disini mulai keliatan jelas nih kalau kostumnya T'Challa basically adalah gabungan kostum Star Lord atau Revenger yang digabungin sama elemen-elemen Black Panther atau Wakanda yang menurut gue sih unik banget karena kostum ini menggunakan base ungu sebagai warna kostumnya ornamen shape taring dan tulang khas Wakanda kerah jubah Revenger dan tentunya sepasang pistol Quad Blaster yang ikonik dari karakter Star Lord dan kayak Peter Quill di film Guardians of Galaxy dia juga dikepung nih sama Koret dan pasukan Ronan The Accuser saat dia mau ngambil Power Stone tapi ternyata si T'Challa tuh dikenal sama Koret yang langsung tau kalau dia adalah Star Lord beda sama Peter Quill yang gak dikenal sama sekali pas di filmnya adegan ini juga akhirnya nunjukin kita nih kalau Koret ternyata ngefans banget sama Star Lord gara-gara T'Challa ternyata dipandang sebagai pahlawan Galaxy yang kerjaannya nyuri dari orang jahat tajir dan ngasih kekayaan mereka kaum miskin ya mirip-mirip sama Robin Hood gitu lah next scene kita lalu ngeliat T'Challa dan Yondu yang berhasil cabut dari Morag dengan naik spaceship Revenger yang mirip sama milik Peter Quill di film Guardian of the Galaxy cuman bedanya kalau punya Peter namanya Milano disini punya T'Challa dikasih nama Mandela yang bisa jadi inspirasinya dari Nelson Mandela tokoh perjuangan hak kaum kulit hitam di Afrika Selatan adegan selanjutnya ngasih liat flashback kehidupan T'Challa di Wakanda tahun 1988 waktu dia masih bocah lah disini kita dikasih liat nih scene T'Challa sayang lagi main di padang rumput Wakanda pas malem-malem sambil The Watcher ngomongin nih soal Destiny yang sebenernya hitung-hitungan tentang lokasi waktu atau salah tempat dan waktu yang bisa mengubah hidup seseorang dan universe nah si T'Challa bisa dibilang ada di lokasi yang salah karena ada di perbatasan Wakanda dan waktu yang salah karena nggak diawasin sama orang lain terutama sama bapaknya Tecaka yang ngebuat dia akhirnya diculik sama Yondu dan para Ravager yang sebenernya ditugasin sama Igo buat nyulik Peter Quill setelah itu kita balik lagi nih ke cerita T'Challa yang udah jadi Star Lord 20 tahun kemudian yang ngasih liat T'Challa yang lagi nonggrong bareng nih sama para Ravager di klub sambil si Korat yang newbie dan baru join ke Ravager nanyain pengalaman-pengalaman mereka dan jujur ya adegan disini bener-bener bikin gue ngomong WTF banget karena ada beberapa karakter yang jalan hidupnya beda banget sama counterpart mereka di MCU yang kita kenal selama ini nah yang paling jelas keliatan adalah karakter Thanos yang kalau di MCU jadi villain utama Infinity Saga yang akhirnya malah jadi Ravager bawahan T'Challa di series ini yang udah insaf jadi penjahat setelah si T'Challa nunjukin dia jalan kebenaran dan kocaknya si Korat sempet ngebahas nih momen waktu T'Challa ngegagalin plan Thanos yang pengen ngebantai setengah universe gak nyangkakan loh sama Thanos bisa tobat gara-gara ketemu dan diceramain sama T'Challa bahkan kita juga ngeliat Drax yang disini kerja jadi bartender karena T'Challa dan Ravager berhasil nyelamatin keluarga dan planet dia dari serangan Kree dan ternyata si Drax ini juga ngefans juga loh sama T'Challa sampai ngajak si pemimpin Ravager ini foto bareng dong gila ya si T'Challa udah kayak artis aja nih di luar angkasa terus si karakter utama ini kemudian disamperin sama si Nebula yang cakepnya na ujubilah dah dah gara-gara tampangnya yang gak setengah android robot karena Thanos si bokap angkatnya gak nyakitin dia setelah kembali ke jalan yang bener Nebula terus ngajak T'Challa untuk nyuri Ember of Genesis yang punya kemampuan untuk menghidupkan ekosistem suatu daerah yang sekilas pirip-pirip sama partikel kosmik yang digunakan sama Eternal buat ngebantu peradaban Mesopotamia untuk ngembangin pertanian mereka cuman yang jadi masalah adalah nih barang ada di tangan Teneler Tifan alias The Collector yang sekarang jadi Big Bad Super Villain utama di galaksi karena Thanos udah gak jahat dan ngelanjutin misi Genosidanya lagi well, sama kayak di MCU yang kita tahu markas Collector juga masih di Nowhere cuman bedanya sekarang Collector bisa ngerekrut The Black Order buat jadi Sapa Nowhere yang tadinya adalah anak buah dari Thanos nah, kalau kita lihat adegan dalam markas Collector agak mirip-mirip sih sama pertemuan Guardian of the Galaxy sama si The Collector lengkap sama Karina yang jadi budaknya si Collector terus pas Nebula dan Yondu ketemu sama The Collector kita bisa ngeliat nih si Collector lagi ngeliatin hewan yang mirip badak Wakanda yang kita lihat di film Black Panther dan tampang The Collector juga lumayan beda dan sangar nih dari film live action MCU karena disini si Collector tampangnya lebih berotot dan keliatan kayak punya implan-implan besi yang dia tanam ke tubuhnya dengan ukiran khas Arsgardian yang mungkin aja dibuat sama Eitri dan para dwarf dari Nida Felir nah, sembari The Collector lagi didistract sama Yondu dan Nebula T'Challa kemudian nyoba nyari Ember of Genesis sendiri di dalam museum The Collector sambil ngeliat beberapa easter egg ataupun cameo yang lumayan familiar contohnya ada Cosmo the Space Dog yang muncul di film Guardian of Galaxy lalu ada Dark Elf dan juga Howard the Duck dan disini Howard the Duck juga sempet ngasih tau arah buat nemuin Ember of Genesis ke T'Challa yang ternyata letaknya di deket Frost Giant dan juga Kronan yang berarti si Collector ini punya banyak koleksi makhluk MCU dari berbagai macam latar belakang next, Howard the Duck kemudian dibebasin sama T'Challa dan mengarahin T'Challa buat sampai di tempat penyimpanan Ember of Genesis cuman pas alarm museum bunyi nih si Howard the Kampret ini malah gak bantuin T'Challa dan milih minum-minum di bar yang ngebuat T'Challa akhirnya ninggalin Howard disana so gimana nasib dari Howard? apakah dia bakal terjebak di museum Collector atau dia bakal bebas dari sana? nah, kalau kita ngeliat bagaimana para specimen milik Collector akhirnya bisa bebas setelah The Collector di kalahkan T'Challa dan Yondu ini bisa juga terjadi pada Howard yang sepertinya bakal bebas dari museum The Collector selain itu, kalau kita perhatikan backstory dari Howard yang di komika diceritakan sebagai bebek pahlawan yang datang dari Dark World di Universe 791021 ke Universe Utama Comic Marvel 616 ini bisa saja diadaptasi oleh pihak studio sebagai cerita selanjutnya dari Howard di series ini yang mungkin bakal diceritakan nih balik ke Universe asalnya setelah dia terjebak di Universe What If dan dikurung sama The Collector atau sama seperti film Guardian of Galaxy 2 Howard mungkin saja bakal pergi ke planet lain dan nyoba ngedate dengan gadis-gadis alien yang ada di sana scene selanjutnya kemudian ngasih liat kita nih si T'Challa yang malah nemuin spaceship Wakanda setelah kalungnya dia nyala dan ngeaktifin to spaceship cuman kalau kalian liat-liat lagi nih pesawat-pesawatnya yang ada di tempat itu kita bisa nemuin beberapa easter egg seperti Quantum Realm Vessel yang dipake Hank Team di film Ant-Man and the Wasp pesawat Milano punya Star Lord Quad Jet dari film Captain Marvel pesawat Commodore punya Grandmaster pesawat Star Blaster milik Nova Corp Nekocraft punya pasukan Ronan dan X-Wing dari franchise Star Wars next scene kita lalu bisa ngeliat The Collector yang sekarang berantem sama T'Challa pake berbagai macam senjata yang dia koleksi dari mulai tangan dari Raskork yaitu Cronan sampai mahkota punya Hela dan di koleksinya ini kita juga bisa ngeliat nih senjata-senjata lain kayak Shield Captain America Mjolnir dan Dagger milik Dark Elf dan ini akhirnya membuat kita bertanya-tanya gimana caranya si Collector bisa dapet semua senjata ini nah karena series ini relate banget sama Multiverse bisa aja disini Collector udah tau nih tentang rahasia Multiverse dan mungkin nemuin sebuah portal antar dimensi yang memungkinkan dia untuk mengambil senjata dari para hero atau villain yang ada di universe lain tapi disini sepertinya Collector sendiri berfokus untuk menargetkan senjata-senjata yang pemiliknya udah mati atau tidak dipake lagi sama pemiliknya makanya gak heran di koleksi senjata ini kita akhirnya bisa melihat senjata-senjata seperti Mahkotanya Hela sampai Shield Captain America atau jangan-jangan alasan kenapa Collector bisa dapet sebuah senjata ini adalah karena Collector dan Bounty Hunter yang bekerja untuknya sudah membunuh semua pemilik senjata ini apalagi kita tau nih besarnya pengaruh The Collector di galaksi sebagai big kriminal dan big villain di sana tentunya gampang-gampang aja dong bagi The Collector untuk merij seluruh planet yang ada di galaksi termasuk menggunakan resource-nya untuk membunuh berbagai macam orang yang ada di sana dari mulai alien, dewa, sampai manusia biasa dan menariknya lagi kehadiran Shield Captain America sebagai salah satu senjata di koleksi The Collector akhirnya bisa memberikan kita penjelasan nih kalau timeline yang ada di series What If Episode 2 berbeda dengan What If Episode 1 karena di What If Episode 1 Captain America tidak eksis dan digantikan sama Captain Carter yang punya shield dengan logo British sedangkan shield yang ada di episode 2 justru adalah shield Captain America so kalau timeline episode 2 bener-bener berbeda dengan episode 1 ini akhirnya memperkuat eksistensi Guardian of the Multiverse sebagai hero-hero yang datang dari universe berbeda-beda di setiap episode yang akhirnya bersatu jadi satu tim untuk menyelamatkan multiverse dari kehancuran episode ini akhirnya selesai dengan Peter Quill yang sekarang kerja di restoran Dairy Queen yang muncul di film Guardian of Galaxy 2 setelah gak jadi Star-Lord dan disini Peter didatengin sama bapaknya Igo dan kayaknya sama seperti yang terjadi di film Guardian of Galaxy 2 Igo sepertinya bakal manfaatin Peter nih buat jadi live battery yang akan dia gunain untuk mengaktifkan seluruh seed yang dia tanam di planet-planet yang sudah dia datangi nah The Watcher sendiri ngejelasin nih dalam scene-nya kalau kejadian ini bakal memicu kiamat dunia karena emang setelah Igo berhasil mengaktifkan seed yang dia tanam di planet-planet itu seed ini nantinya bakal memusnahkan seluruh kehidupan yang ada di planet itu dan akhirnya bakal mengubah planet itu jadi ekstensi kehidupan dari Igo so kalau itu bener-bener terjadi bumi dan planet-planet lainnya di universe What If sebenarnya bakal menjadi sebuah timeline apokalips yang harus ditakdirkan hancur karena kiamat yang dibawah oleh Igo tapi itu sepertinya gak akan terjadi karena kalau kita ngeliat trailer What If yang nunjukin kita bagaimana tercala gabung dengan para hero lainnya seperti Gamora, Black Panther, Killmonger, Partitor, dan Peggy Carter dalam kelompok Guardian of the Multiverse ini bisa jadi tanda kalau Guardian of the Multiverse mungkin bakal menghentikan rencana jahat dari Igo untuk menyelamatkan multiverse nah mungkin setelah ending episode ini banyak nih dari kalian yang bertanya-tanya kenapa gak ada Gamora di episode ini dan gimana nasibnya di universe What If untuk pertanyaan soal Gamora bisa jadi hidup dia bener-bener berbeda dari counterpart dia di film Guardian of Galaxy karena sekarang Thanos gak lagi jadi jahat nah karena Gamora adalah anak sayangan Thanos yang selalu dipercaya Thanos untuk mengerjakan misi Genosidanya ini mungkin bakal ngebuat Gamora secara gak langsung jadi percaya sama ideologi Genosida Thanos dan akhirnya jadi jahat apalagi disini Gamora sendiri belum ketemu sama Star Lord dan geng Guardian of Galaxy yang kalau di timeline utama MCU udah ngebuat Gamora sadar dan akhirnya jadi pahlawan Galaxy dan karena Thanos disini berhenti untuk menjalankan misi Genosidanya ini akhirnya ngebuat Gamora mengambil alih tahta Thanos sebagai pemimpin dari Ras Citauri dan ngelanjutin hal yang Thanos berhenti lakuin untuk membahasmi setengah populasi yang ada di alam semesta so gak heran di trailer dan konsep Art What If kita bisa ngeliat Gamora nih yang pake armor dan double sword milik Thanos yang sebenernya adalah tanda kalau dia adalah penerus sah dari legacy Thanos but in the end karena di trailer What If kita bisa ngeliat dia team up sama para hero lain khususnya Kecala nah bisa saja nih sama seperti bapaknya Thanos Gamora akhirnya mungkin bakal sadar bersama semua kejahatannya setelah dia ketemu dan diceramahin sama Kecala yang akhirnya ngebuat Gamora jadi sekutu Kecala yang ngebantu dia buat nyelamatin galaksi bahkan sampai multiverse di series ini so itu dia breakdown lengkap kita soal What If episode 2 dan sampai episode ini kita masih belum nemu nih secara jelas siapa sih villain utama dari series ini apa jangan-jangan itu ego ya ya kita lihat deh di episode-episode selanjutnya dan kalau ada hal-hal lain yang kita miss dari episode ini sampaikan juga di kolom komentar ya kalau ada so like share video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang ngekala seru dan sampai ketemu di video selanjutnya gue Dika and keep exploring the universe ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax